Begini cara memasang bagian kunci jebak kepiting dan bagian umpan. Di video ini saya akan memberikan tutorial lengkap pembuatan kerangka jebak kepiting. Langsung saja teman-temanku, ini bagian-bagian jebak, ada bagian bawah, ada bagian tengah dan juga ada bagian atas. Langkah pertama teman-temanku ambil bagian bawah seperti ini. Kemudian teman-teman ambil bagian tengah, lalu dipasang seperti ini. Lalu teman-teman ambil bagian atas, kemudian dipasang seperti ini. Seperti ini teman-temanku sudah setengah jadi. Kemudian teman-teman bisa kencangkan bagian samping di sini agar tidak bisa terlepas. Seperti ini cara mengencangkannya, dipalu satu persatu bagian bawah bagian tengah bagian atas, agar tidak bisa terlepas dan semuanya kencang. Dan ini hasilnya sesudah dipalu semuanya kencang. Kemudian mari kita membuat bagian kawat umpan kepiting. Proses pertama diputar seperti ini teman-temanku. Kemudian pindah alat untuk membengkokkan pakan tersebut. Ini alat yang kedua, kemudian dibengkokkan seperti ini. Lalu dibalik, dibengkokkan seperti ini lagi. Kemudian dibengkokkan lagi menggunakan tangan, dan ini sudah selesai teman-temanku. Lalu kita membuat bagian gembok atau pengunci jebak kepiting. Langsung saja teman-temanku. Seperti ini cara membuatnya. Teman-teman ambil kawat yang sudah disiapkan, kemudian masukkan kawat ke dalam lubang ini, lalu putar seperti ini kemudian dibalikan seperti ini. Dan ini hasilnya teman-temanku masih setengah jadi. Sebelum dibengkokkan di palu terlebih dahulu, diratakan, lalu dibengkokkan seperti ini. Dan ini hasilnya teman-temanku. Ini sebelum, dan ini sesudah. Hasilnya sangat bagus teman-temanku sudah dibengkokkan seperti ini, dan tinggal dipasang. Begini cara memasang bagian kunci jebak kepiting dan bagian umpan. Proses pertama kita masukkan lubang kawat gembok kepiting ke dalam kawat ini. Lalu kita ambil bagian kawat umpan jebak kepiting dan masukkan lubang ke dalam kawat ini. Dan ini hasilnya. Terima kasih teman-temanku sudah mampir dan sudah menyimak. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Matur Nuun Terima kasih telah menonton!